Bagaimana kedatangan kami di sini, nanti saya akan pertajam dalam closing tadi. Karena itu, saya persilahkan Saudara Bangkit, Pak Dede, untuk menjelaskan bagaimana terbitnya surat, penyerahan surat yang kami serahkan ke Kementerian PPA dan juga kepada penyidik di atas tadi. Seperti apa situasinya, bagaimana dengan NM yang ngomong, Jumat lalulah inilah, nanti saya akan jelaskan. Silahkan Bangkit. Oke, selamat menjelaskan sekitar wartawan semuanya. Nah, ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hal surat yang saya buat dari keterangan Loli sendiri. Itu surat, itu berita acara yang saya tuangkan. Karena dasar, si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu gandumnya sendiri. Oke, dan setelah itu, saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditandatangani. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya bertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik. Supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini. Karena kita semua akan fokus ke subtansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Itu aja dari saya, bisa ditambahkan rekan saya yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman media yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah berjumpa di Kementerian PPPA. Rami dan pada malam hari ini lebih rami lagi. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan. Bahwa kedatangan kami ataupun aktivitas kami hari ini dimulai dari Kementerian PPPA. Dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita. Pasal 108 Uhab ayat 1. Dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Bahkan dalam beberapa aturan yang lainnya, misal dalam tindak pidana narkoba, seseorang yang mengetahui, tapi dia tidak menyampaikan aduan itu atau tidak menyampaikan laporan itu, maka dirinya akan disangsi oleh hukum. Yaitu dengan pidana penjara 1 tahun dan juga denda 50 juta rupiah. Bahkan di pasal-pasal lain lebih berat lagi. Seperti kasus-kasus pembunuhan, penelantaran anak, dan lain-lain. Karena ini kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Jadi mengawali daripada kesadaran diri akan hukum dan pemahaman tentang hukum, kami secara ikhtikat baik sebagai warga negara menyampaikan aduan secara resmi. Tadi kami diterima oleh Kementerian PPA, kami sudah menyampaikan aduan secara lisan dan juga secara tulisan. Dan Alhamdulillah, teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kementerian PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kementerian PPA dan juga koordinasi di Polres, Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan. Untuk tempatnya, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut.